Intro Kita masuk sesi terakhir bersama Babsi untuk kesempatan hari ini tentunya dalam program PPS-PPT untuk program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadharma Kembali ke Pak Akbar dan juga Pak Iban Mbak Asti, silahkan Giliran yang nanya-nanya Kalau cewek harus ke cowok, jangan cowok-cowok Oh jadi Mas Alvin gak tertarik nih Soalnya memang kembar gini? Iklan Gunadharma kan suara saya itu Bentar lagi ada sesinya nih UTV sendiri nyanyi nanti Mas Alvin Padus Kemudian balik lagi kita berbicara tentang Layanan-layanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadharma Nah terkait dengan situasi yang ada saat ini, pandemi COVID-19 ini Kira-kira langkah apa aja yang sudah dipersiapkan oleh Universitas Gunadharma ini untuk beradaptasi dengan situasi yang ada? Apakah ada perbedaan gitu, karena kan sejalan dengan himbauan untuk pelaksanaan kegiatan perkelihan dan lain sebagainya secara daring Kemudian juga adanya pembatasan sosial berskala besar Nah bagaimana langkah Babsi untuk beradaptasi, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang harus terus berjalan di Universitas Gunadharma Dan termasuk yang virtual kelas itu ya Mbak? Itu kan udah dimulai tahun 2005 atau 2008 pada saat kampus J kalau nggak salah itu Dulu diuji coba kampus D dengan kampus J waktu itu ya 2005-an ya kalau nggak salah ya? Sudah 2005, jadi awal Babsi 2005 nggak salah ya Jadi memang sewaktu itu Pak Budi Hermana dan teman-teman ya kita membuat cerobosan lah di kelas Ditambah lagi karena memang merupakan amanah dari pimpinan Bahwa kita mesti 2-3 langkah ke depan Makanya saat itu Gunadharma memang yang pertama untuk menyelenggarakan perkuliahan daring Walaupun tidak sepenuhnya Hanya beberapa mata kuliah dan itu pun tidak full Hanya 3 pertemuan misalnya dulu ya Mulai dari situ, tapi itu merupakan kerobosan yang luar biasa Nah kemudian terkait dengan masa pandemi otomatis sekarang ini kan ibaratnya kalau bahasa anak sekarang ya life goes on gitu loh Kita nggak bisa, oh nggak bisa ketemu, nggak berkegiatan Enggak, kegiatan terjalan, seminar-seminar terjalan Seminar rapat-rapat jalan semua Kebetulan Gunadharma sudah bersama dengan Google Jadi dosen-dosen kalau memang mahasiswanya itu sudah bosen atau pengen variasi perkuliahan ya Walaupun tetap V-class adalah yang utama Tapi kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut dapat menggunakan variasi Google Meet Nah itu sudah disiapkan pada dosen-dosen juga gitu Nah itu yang dilakukan Kemudian juga rapat-rapat yang terjadi sekarang ini semua Ada kurang lebih 16 kegiatan yang sedang running Melalui alponin virtual ya? Betul, menggunakan virtual Menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan UG Meet Kita juga punya platform untuk video namanya UG Meet Gitu ya, jadi artinya apa ya? Kita punya beberapa macam Sehingga para sipilitas agama mereka dapat memilih yang mana yang mau digunakan Silahkan saja itu Nah, terkait dengan pertanyaan dari ibu kegek tadi Mengenai, ya pastinya kita di team Ini team belum maksudnya? Kita team Kita semua ini team, kerja team Ya, karena kami dibabsi di bagian infrastruktur otomatis Itu yang kami jaga Ya, jadi 24 hour Karena kan, kalau zaman dulu Kalau ada serangan, ya wah serangan bar-bar Kalau sekarang enggak Wah serangan Matiin server Ada yang mau coba ngehack Ada yang mau ngirim spam Ada yang nyerang dari sini misalnya Itu yang kita amankan Jadi itu kita amankan Traffic juga otomatis karena Sebelum pandemi mungkin penggunaan Kalau boleh dianalogikan Itu jalur Koridor Koridor yang awalnya itu katakanlah 1 meter Ya, yang waktu sebelum pandemi Yang lewat koridor ini katakanlah bisa 10 orang bersama-sama Atau 20 orang Sekarang mau enggak mau memang kami Persiapkan Ke dalam Katakanlah bisa Seribu orang Saat bersamaan Gitu Nah, alhamdulillah memang Kalau ada yang tahu memang Dari sisi infrastruktur Gunadharma Gunadharma merupakan Yang termaju Kalau boleh dibilang Gitu ya Kita didukung oleh VT Telkom Dan Indosat juga Gitu ya Dalam Apa namanya Men-support kita untuk Infrastruktur ini Gitu Nah, ya Masa pandemi ini ya Alhamdulillah Jadi kita tidak melakukan perlombakan yang terlalu banyak Karena defaultnya kita emang sudah Sudah siap untungnya Tinggal yang kami atur di dalam adalah Tadi Jalur yang dulunya kita limit Itu kita Span Gitu Nah, itu Supaya lancar Teman-teman meng-upload tugas Kemudian adek-adek juga meng-upload tugas Mengirjakan soal segala macam gitu Yang Kita siapin lah Nah, sekarang Dari kebanyakan mahasiswa baru Yang Berhubungan dengan Babsi Khususnya student side Dan secara umum dengan Babsi Apa aja sih Kesalahan-kesalahan yang terjadi sama mahasiswa baru Yang hubungan dengan Babsi Mungkin jadi pengalaman juga nih Buat mahasiswa baru Jangan salah lagi Oke, biasanya kan emang Yang bertanya ya Mahasiswa baru Tanya ke kita tuh Dari tahun ke tahun Cuma satu masalah yang paling banyak Yaitu Lupa password Tapi jangan khawatir Kalau lupa password Emang Manusiawi Manusiawi Saya pun kalau pakai password yang agak beda dengan yang biasa Lupa Jadinya Saya harapkan Mahasiswa Mahasiswa baru ini Selalu mengakses student side biar gak lupa Jadi selalu inget passwordnya Dan Karena kenapa? Karena banyak informasi-informasi yang ada di dalamnya Di situ Di student side tersebut Seperti seminar Atau webinar Atau webinar Nanti akan masuk-masuk di berita-berita student side disitu Mereka bisa akses nanti Mahasiswa-mahasiswa akan melihat Informasi Informasi-informasi atau acara-acara apa yang Kita nanti selenggarakan Mereka bisa daftar Rekrutmen 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 asisten Rekrutmen community itu di student side semua Jadi harus rajin Betul Ya kita bisa nge-uploadnya tiba-tiba malam Tiba-tiba nge-uploadnya Sedangkan Banyak yang minat gitu Kalau kita emang Menarik Informasi atau kegiatannya Pasti akan Ketinggalan Kalau kita Kalau kita post satu kegiatan Ya maaf ini ya Satu kegiatan itu Dalam satu jam itu udah full book Satu jam udah full book Nah jadi Adek-adek Jangan lupa Selalu kunjungi student side Student side Ya itu Itu mandatory lah Kalau Dia ada notif gak Kalau misalnya Pak Iban atau Pak Akbar Upload sesuatu Misalnya ada Seminar misalnya Sebenarnya kalau untuk notif Itu bisa dilakukan Di desktop masing-masing ya Oh di desktop Kan itu bisa tuh Atau di email Jadi itu yang Yang mesti dilakukan Rajin-rajin lah Mencek student side Nah dan jangan lupa Soal tadi soal account Ingat ya Adek-adek akan Menggunakan Facilitas ini Selama ada digunakan dharma Betul Jadi jangan disepelekan Selama 4 tahun Oh iya Selama 8 semester Selama kayak ini Jadi jangan Aduh Gue lupa passwordnya Dari sekarang Dicatep harus Jangan di diemin aja Jangan di diemin aja Jangan sampai Pas mau daftar seminar Gak bisa Gira-gira apa Lupa password-seminar Mesti take time lagi Dia gak bisa instantly daftar Soal itu gitu kan Satu itu Yang kedua Saat aktifasi student side Gunakanlah username yang baik Jangan gunakan kata-kata aneh Kenapa? Contohnya apa? Itu yang tertulis Banyak tuh ada Seperti itu Banyak Pak Jangan sampai nanti Datang ke Babsi Saya mau ganti username dong Babsi apa yang kamu ingat? Iya Gitu ya Gitu ya Kalau password Mending ya Kita tahu lah Password anak-anak kan namanya Anak-anak Tapi username Username yang bahaya Nah username harus yang Soalnya nempel Nempel terus Dan itu Tertulis di digital portfolio Artinya Kalau orang mencari namanya Nur Mukminun Misalnya Nur Mukminun ya Itu yang Kelihat email Misalnya email-nya email aneh Nanti ketahuan tuh Npm.student.gunadarma.cid Disitu ada Nama Jurusan Email Nah email-nya kenapa ini? Nur Mukminun kenapa email-nya Samsudin Misalnya gitu loh Ya kan Itu kan aneh Tapi itu mesti Jadi harus mencerminkan Mencerminkan Nama Dari pemilik Aku tersebut Jangan namanya aneh Di email-nya nanti Nanti Nggak bisa hilang itu Pak Soalnya Itu karena akan dipakai terus Sampai tuntas Sampai tuntas Selesai disitu Dan passwordnya tolong Passwordnya jangan Passwordnya gampang Ya Kalau adek-adek menggunakan password Tentu gampang Nanti akun adek-adek akan dihack orang Ditu Nanti ada yang terjahir Yang terjahir Wah dibilang oh Ini Apa server studenya dihack nih Bukan server studenya dihack Tapi akun akunnya dihack Kenapa? Ketidak hati-hatian Mungkin Passwordnya menggunakan tanggal akhir Atau namanya tambah 123 Atau dikasih tau bekas pacarnya Atau berantem sama pacarnya Dilema mahasiswa ini banyak Bukan dilema Pengalaman Oke Dan nanti Di ujung acara Kita akan menghadirkan Satu tayangan Tentang net etik dan bullying Seperti yang tadi Pak Iban sama Pak Akbar bilang Cecak digital itu Waduh gak bisa Betul Jadi kita nanti akan berikan Termasuk Ada testimoni mahasiswa terhadap pelayanan Babsi Bagaimana sih pelayanannya Benarkah memuaskan Hasil dari pembicaraan kita Benar gak nih gitu kan Kaleng-kaleng gak Kaleng-kaleng gak Oke Mbak Asti punya pantun penutup Enggak Oh enggak Karena gunturnya gak ada Gunturnya gak ada nih Terima kasih untuk sahabat UGTV Terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswi baru Terutama untuk program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Saya Alvin Permadi Saya Asti Darmayanti Terima kasih Sampai jumpa dan Tetap Semangat Berkomunikasi dengan menggunakan media sosial Itu sudah menjadi hal yang lumrah saat ini Namun demikian Kalau kita mau berkomunikasi dengan menggunakan media sosial Mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan loh Yang pertama pikirin dulu deh Apa yang akan kita sampaikan di media sosial itu benar atau tidak Lalu yang kedua Pastikan juga dan pikirkan bahwa hal tersebut Apakah bisa menolong orang lain atau memberikan manfaat pada orang lain Lalu yang ketiga Apakah hal tersebut juga bisa menginspirasi orang lain Memberikan motivasi Dan bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi Yang selanjutnya Apakah hal itu juga penting untuk disampaikan Nah kalau sudah keempat hal tersebut kita pikirkan dan semua jawabannya Ya Maka Sampaikanlah dengan bijak Menggunakan kata-kata yang santun Tanpa perlu mengeluarkan umpatan Atau hal-hal yang negatif lainnya Ingat ya What goes online stays online Kita tidak akan pernah bisa menghapus rekam jejak digital kita Babsi itu yang pertama adalah student side Nah di student side itu kita sebagai mahasiswa dipermudah banget sih Kita bisa cek nilai Bisa tahu info kampus Info kuliah Bisa masukin portfolio kita juga Terus Pokoknya mudah banget semuanya lewat online Tanpa harus datang ke kampus Tanpa ngantri panjang Mudah banget Terus ada v-class juga Di v-class itu kuliahnya online Jadi salah satu metode pembelajaran digunakan Dharma juga Sebagai pengganti tatap muka itu ada v-class Jadi kita kuliah online Di situ ada tugas, ada kuis, ada forum pembicaraan juga Nanti bisa ngasih materi juga di situ dosen Pokoknya semuanya jadi mudah deh kalau dari online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!